Wah, susunya gedek banget. Saya boleh pegang gak, Mbak? Boleh kok, tapi sebelum dipegang, dikocok dulu ya, biar lebih nikmat. Iya, Mbak. Astagfirullah, emang ya orang-orang zaman sekarang ada aja kelakuannya. Aku harus viralin ini. Aku seger banget, Mbak. Makasih, Mbak. Aku jadi lebih bersemangat. Iya, sama-sama. Kalau kamu mau juga, tiap hari boleh. Kenapa? Kamu masih kurang, ya? Sebelum saya pergi, boleh gak saya coba sekali lagi? Pak, Bu. Udah liat video yang viral belum? Udah, Bu. Bisa-bisa mereka berbuat musim di kampung kita. Iya, nih. Gak bisa dibiarin. Kita harus grebek dan usir mereka. Iya, Pak. Bu, kita harus gerak cepat sebelum kampung kita terkena sial. Iya, iya. Ayo. Ini dia, nih. Orang yang udah berbuat musim di kampung kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu, ya. Ayo bisa jelasin semuanya. Semua udah jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita arah mereka. Bu, tunggu dulu, Bu. Ada apa ini, ibu-ibu? Ini, Pak RT. Mereka berdua sudah berbuat musim di kampung kita. Hah? Berbuat musim? Ini buktinya, Pak RT. Oh, ini. Mbaknya orang baik. Kalau ibu sama bapak gak percaya sama dia, silahkan aja buka jasnya. Saya juga udah sering kok lengganan sama dia. Oh, alat. Sepanjang mbaknya jualan susu. Pak RT? Pak RT mau gak beli susu saya? Hah? Susu? Iya, Pak RT. Saya jual susu sekarang. Maaf ya, Pak RT, kalau saya gantungnya kayak gini. Karena saya gak punya keranjang. Oh, boleh deh. Saya beli satu ya. Aduh, kalau gitu saya minta maaf ya, mbak. Saya gak tahu kalau mbak ternyata jualan susu yang lain. Makanya, Bu, jangan kasih tekem aja. Kan semua jangan salah paham. Maaf ya, Bu, Pak. Yaudah. Semua udah jelas kan? Sekarang semuanya bubar ya. Maafin silp warga saya, mbak. Lain kali jualan susunya ditenteng saja, mbak. Karena orang-orang gak salah paham. Iya, Pak RT. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama.